Halo, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Yohanes 5, ayat 49-53. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa, anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya ia dan seluruh keluarganya. Ini dapat menjadi sebuah suka cita bagi kita yang membaca kisah ini bahwa ketika Allah menganugerahkan sesuatu pada kita. Anakmu sembuh untuk orang itu. Maka detik itu juga anaknya sembuh. Jadi kita berpikir bahwa ketika Allah mau memberikan ada prosesnya gitu ya. Mungkin anak itu berangsur-angsur sembuh gitu ya. Mungkin setelah itu dia minum obat dan setelah beberapa hari dia bangun gitu ya. Tapi tidak. Yesus memberikan tepat pada saat itu juga dan langsung sembuh. Nah bagaimana Yesus bisa mengubah sesuatu di alam daging gitu ya. Menjadi melawan hukum alam. Kenapa anak itu bisa langsung sembuh padahal tadinya dia sakit. Itu adalah karena kuasa. Kuasa roh kudus, kuasa Allah ada pada diri Yesus pada saat dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan kuasa itulah yang menyembuhkan anak dari bapak tadi. Dan bapak itu rupanya adalah seorang yang masih ragu-ragu kurang percaya. Jadi ketika anaknya sembuh dia cek kembali. Tunggu sembuhnya dari siapa nih gitu. Apakah dari Yesus atau dari kemarin saya juga beberapa kali coba obat gitu ya. Ada coba obat A, B, C, D. Saya mau tahu sembuhnya jam berapa. Tetapi ketika dikatakan kemarin jam 1 siang itu tepat pada saat Yesus berkata. Anakmu sembuh. Jadi saudara mungkin ini dapat menjadi penghiburan bagi kita. Ketika Allah memberikan suatu firman. Aku akan memberkati engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menyertai engkau dan membuat engkau damai sejahtera. Sepanjang umurmu dan sampai selama-lamanya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau ketika Tuhan berkata seperti itu. Kita tidak usah tunggu. Hal itu terjadi. Hal itu sudah terjadi di dalam diri kita. Dan mungkin apa yang kita alami sehari-hari kita melihat. Kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Sehingga kita bisa menjadi tanda ajaib bagi orang di sekitar kita. Itu adalah karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan kita langsung menerimanya. Seketika itu juga. Dan saudara. Marilah kita bangkitkan iman kita. Bahwa ketika kita meminta sesuatu kepadanya. Ia akan mengabulkannya. Dengan seketika itu juga. Demikianlah renungan hari ini saudara. Semoga Anda diberkati. God bless you.